Drive Knight bikin hewan lucu ini jadi gosong. Habis Nian ngebikin turu banyak hero dan nyulik Waganma, tiba-tiba muncul semacam bumerang yang perlahan berubah jadi kotak, dan datanglah Hell Flash Ace Drive Knight. Nian pun gak kenal siapa dia, dan Waganma sama Sekinggar bahagia liat Drive Knight, guys. Satu hero langsung bawa kabur Waganma, dan Sekinggar seneng Drive Knight ternyata juga masih hidup. Drive Knight pun pake tactical transformasi jadi chariot. Nian pun mikir, kelas S itu kok orang aneh semua ya? Drive Knight pun ternyata jadi motor coba, guys. Nian pun pengen main sebentar. Motornya pun langsung nguterin Nian yang bikin asap, dan ternyata asapnya beracun, terus Drive Knight langsung nabrak. Tapi Nian kabur lewat retakan di tanah. Dia pun mikir, mending lari aja deh. Eh, tiba-tiba dia kewan lagi, dan ternyata di dalam semua lubang di tanah udah diisi asam, guys. Asam itu pun spesial dan cocok buat ngelawan Nian. Motornya pun nembakin misil-misil, dan Nian lari ke arah Drive Knight. Tapi sebelum bisa apa-apa, dia ngelari tendang, dan Drive Knight berubah jadi transformasi ke Knight. Sekarang badannya jadi kuda, guys. Asap beracunnya pun ternyata gak ada efeknya. Dan karena itu, rencana buat nangkep Nian gak jadi, dan langsung aja nyatin bikin turu, guys. Dia pun berubah jadi transformasi Bishop, yaitu jadi gede dan ngehantam Nian sampai ke tanah yang hancur, guys. Tapi ternyata, Nian berhasil kabur dan masuk ke armornya. Nian pun pakai jurusnya, dan Drive Knight ngelepasin armornya. Nian pun kesel dan mikir track yang sama gak akan kena lagi. Drive Knight pun transformasi lagi jadi mode emas. Dan serangan ngeri dari Nian gak ada efeknya, guys. Nian pun punya ide untuk ngeeksekusi Drive Knight dengan ngancurin tubuhnya dari dalam. Dia pun masuk ke lubang di armornya, dan pakai jurus lagi. Drive Knight pun diserang terus-menerus sana-sini, dan Nian tiap mau ditangkep, ngilang terus ke lubang armornya, guys. Tapi ternyata, Drive Knight belum nyalain kemampuan mode emasnya. Dan ternyata, itu adalah panas ekstrim, guys. Nian nyoba lari, tapi dipegang Drive Knight, dan ditojos perutnya pakai mode silver, guys. Nian pun meledak coba. Drive Knight pun keluar dengan membawa jasad Nian, dan dia menang. Menurut kalian, hero siapa lagi yang kemampuannya absurd-absurd, guys? Komen di bawah.